Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bid'ah Bawasannya perkara Bid'ah adalah perkara yang haram Pelakunya diantam dengan neraka Tidak ada Bid'ah Hasanah Bid'ah Hasanah Bid'ah Hasanah Bid'ah Hasanah tidak ada Yang ada itu Setiap kebid'ah itu adalah kesesatan Dan setiap kesesatan Di neraka Ada gak Bid'ah Hasanah? Ada gak? Gak ada Yang ada itu Bid'ah Bawalah Pahami baik-baik itu Nah kita lihat berikutnya Disebutkan hadis yang udah kita rawati sebelumnya Berpegang teku dengan sunnah itu Kenapa harus digigit dengan gigi raham? Antum Kenapa kok diperintahkan menggigit sunnah dan gigi raham? Kenapa kok gak milih gigi seri atau gigi taring gitu loh? Orang yang bertanya-tanya kan Coba kenapa antum? Apanya? Gigi raham karena paling kuat apanya? E6 Karena gigi raham paling kuat gigitannya Jadi kalau antum gigit suatu kain misalkan Geram antum yang dipakai Ditarik pun akan kuat Tapi kalau gigi seri Antum gigit kain Ditarik sempal Giginya ini gak kuat Kalau gak percaya jangan dibuktikan Kalau gak percaya jangan dibuktikan Khawatir sempal beneran Gigi seri ini sensitif Gigi taring gak kuat Gigi raham kuat sekali Kalau gak percaya kain antum masukkan Digigit dengan gigi raham Ditarik kuat sekali Makanya Yang namanya sunnah di akhir zaman ini Sudah mulai asing orang yang berpegang teku dengannya Makanya diperintahkan agar berpegang teku dengan sekuat mungkin Dipermisalkan bagian menggegam apa Telur atau apa Orang yang berpegang teku di akhir zaman dengan sunnah Dipermisalkan bagian orang menggegam telur atau apa Barak api Aksan Makanya Dipermisalkan orang yang menggegam barak api Panasnya luar biasa Makanya Sehingga apa Sehingga kalau seandainya dia gak kuat terdamparnya Nah perhatikan itu Kalau gak kuat megang barak api Barak apinya tau gak itu barak api Apa itu barak api coba Lihat apa itu barak api Coba Kita mau lihat tau-tau barak api gak Antum coba Hasan Barak api itu kayak apa Coba Api bukan Bukan api Apa Tau barak api Antum Kalau Antum ingin tau barak api Antum tau arang Arang itu yang warna hitam itu Dibakar Nanti akan apa Akan berwarna Nan kuning kejingga-jingga Antum Jingga Kalau bahasa jawabannya Mowo Bahasa indonesanya Mawang Apa barak api tadi itu Nah Barak api itu baru kalau dipegang Sangat panaskan Makanya diperintahkan agar Memegang seerat-erat mungkin Ya ti'alan nasi zamanun Assobiru fihim ala dinih Kalkobit ala Jamri Dihafalkan hati itu Ya ti'alan nasi zamanun Assobiru fihim ala dinih Kalkobit ala Jamri Diartikan Akan datang nanti dihadapan manusia Suatu zaman Orang yang berpegang keteguh Di atas ajamannya Bagikan orang yang menggang Barak api Kalau gak kuat Terpental Makanya sabar Barak api Banyak ujian Banyak cobaan Coba yang ngaji sunnah seperti ini Kadang di kampung dikucilkan Dibilang ekstrim Dibilang orang yang hulu Dibilang orang Orang ketinggalan zaman Gak ngikutin zaman modern Katanya Ya biarin aja Paham ya Karena ahlu sunnah itu gharib Apa gharib itu? Asing Badal islamu ghariban Wasaya'udu Ghariban Kama badal fatuba Lilhurba Agama islam itu Bermula dalam keadaan asing Dan akan kembali Kepada permulaan Asing Ya kan Beruntunglah orang-orang yang Asing Sehingga sabar Kita asing dihadapan manusia itu Gak masalah Labak sabihi Tapi jangan asing dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala Penting ini sabar Hidup di kampung Apalagi berjubat Berjenggot Bersurban Dibilang teroris Nah Karena dia punya mobil terios Dibilang teroris Allah Mustah Hati-hati Teroris itu Barakallahu Orang yang apa Merusak tatanan Dan juga keamanan Negara Mengguncang keamanan Negara Bukan pengaruh Dengan pakaian Antun tau KKB Tau KKB Atau itu KKB Apa itu KKB Tau KKB enggak Orang-orang berjubat Berjenggot Perempuan bercadar Kadang dituduh teroris Itu bukan teroris Kalau semang-semang mata-mata pakaian Teroris itu punya pemikiran Brontak Suka punya pemikiran Brontak Kudeta Revolusi Mengguncang keamanan negara Bom sana Bom sini Teroris itu namanya Tapi kalau semang-semang mata-mata pakaian Bersurban Berjenggot Berjubat Isi bercadar Itu belum tentu teroris Ideologinya cek dulu Pemikirannya Antun tau KKB Yang di Papua sana itu Yang merusak keamanan negara Mengguncang keamanan negara Teroris enggak mereka Teroris Pakainya ada yang berjubat enggak Enggak ada Perempuannya bercadar Tidak Makanya jangan sampai Menuduh sembarangan Berjubat Teroris Teroris yang mana Makanya aja Nasi putih sama sambal Allah Teroris yang mana Ahlu sunat Wal jamaah Keyakinan ahlu sunat Wal jamaah As-samu wa ta'ah Keyakinan ahlu sunat Wal jamaah Mendengar dan mentaati Pemimpin Dalam perkara yang baik Tidak berontak Walah kubeta Walah revolusi Walah menggulingkan kekuasaan Walah melangsarkan jabatan Walah Apa Demonstrasi Demonstrasi itu enggak ikut Kok dibilang teroris KKB Kelompok kriminal Bersenjata Pakainya sudah enggak utuh Iya kan Selamanya pendek Iya kan Mana ada yang sedikit bercadar Rusak keamanan negara Rusak tatanan negara Itulah teroris Jadi pahami enggak Jadi ketika melihat orang Bercadar Bercenggot Jangan dibilang teroris Cek dulu ideologi Bagaimana pemikirannya Kalau pemikirannya Berontak Udeta Revolusi Menggulingkan kekuasaan Lengsarkan jabatan Mendoakan pemerintah Agar lengsar Hati-hati Pemikiran-pemikiran Seperti itu Bahaya sekali Itu benih-benih pemikiran Khawarij Yang mana khawarij Adalah apa Anjing-anjing Neraka Kilabunar 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 Anjing-anjing neraka Bid'ah pertama kali Yang muncul dalam agama Islam Bid'ah apa Imran Bid'ah yang pertama kali Muncul dalam agama Islam Bid'ah apa Awalu bid'atin daharat Fil-islam Bid'atu Titik-titik Bid'ah pertama kali Yang muncul dalam agama Islam Bid'ah apa Hafiz Al-Jubjakarti Naam Bid'ah khawarij Siapa pemimpinnya Naufel Mulutnya lancang Gak punya sopan santun Gak punya unggah-ungguh Gak punya akhlak Gak punya adab Di hadapan Rasulullah Rasulullah Gimbagi-gimbagi Itu malah dia ngomong Iqdil ya Muhammad Mana adabnya Mana sopan santunnya Mana Teriak-teriak di hadapan Rasulullah Iqdil ya Muhammad Berbuat abdillah Engkauwi Muhammad Umar Bukhattab marah Mengatakan Ya Rasulullah Danian Adriba Unukah Ya Rasulullah Biarkan aku penggal Hei orang ini Siapa itu Abnafail Dulkhuwaisira At-Tamimi Jangan terbalik Dulkhuwaisira At-Tamimi Pemikirannya Pemikiran khawarij Pencetus Pemikiran khawarij Dulkhuwaisira Al-Yamani Seorang badui Yang kencing Di pojokan Masjid Bedanya Yamani Am-Tamimi Faham ya Ingat-ingat ya Jadi bid'ah pertama kali Yang muncul Dalam agama Islam Bid'atul khawarij Bid'ah merontakan Makanya Ahlus Sunnah Memerangi Ahlus Sunnah Anti khawarij Ahlus Sunnah Gak pernah ikut Demonstrasi di lapangan Di depan munas Gak ikut Orang demonstrasi Triak-triak Ahlus Sunnah Belajar di pondok Belajar di masjid Gak pernah ikut Kemunas Depan munas Triak-triak Turunkan harga Bakwan Gak pernah Turunkan harga BBM Gak pernah Turunkan harga Ciki-ciki Gak pernah Ya kan Ahlus Sunnah Gak pernah ke demo kan Orang demo Triak-triak Di bawah Trik Matahari Ahlus Sunnah Baca kitab Kalau Allah Kalau Rasul Haddasana Fulan Haddasana Alan Masya Allah Ya Cari pahami Jadi yang paling tenang Mas Orang yang Tenang pikirannya Tenang hatinya Di antara Di majelis ilmu Mas Di majelis ilmu Tenang pikirannya Gak banyak Barakalofi Nah problem Di luar sana Wah Di luar sana Di pasar-pasar Di jalan-jalan Udah bising suara Banyak pikiran Ya kan Nah dikit-dikit Buka api Wah Bencuk Wah Sibuk Dipondok Masya Allah BBM naik Harganya pun Gak tahu Ya kan Nah Barakalofi Harga berambang Harga bawang Harga bumbu naik Pun Gak tahu juga Tenang pikirannya Ini segeda selingan Jangan pernah Hantung ditipu oleh mereka Ya Allah Yang terakhir Hati kan Sesungguhnya Allah Tidak Ridha Untuk Apa Didekatkan diri Seorang hambang Beda Allah Kecuali dengan apa-apa Yang disyariatkan Disimak Mas Dikarenakan agama ini Sudah sempurna Agama Islam Sudah sempurna atau belum Sudah sempurna Yang namanya sempurna Gak perlu pengurangan Gak perlu Penambahan Gak perlu Perpaduan Kok ada orang Yang kuah sunnah Bikin islam Islam apa Islam terpadu Allah Dipadukan Kenapa TKI Taman Kanak-kanak Islam Terpadu TKIT SDIT SMPIT T nya itu Apa T nya itu Agama Islam Sempurna Sudah Gak usah Dipadukan lagi Gak usah Dikurangi Gak usah Ditambahin Kalau orang-orang itu Dipadukan Kenapa IPA dan IPS PPKN dan Geografi Fisika dan Yang lainnya Bayangkan itu Gak perlu Gak perlu Antum hafalkan Kalau Allah Kalau Rasul Gak selesai Biologi Lihat Kalau pagi hari Yang terlihat Di kebun itu Ada tumbuh-tumbuhan Daun warna hijau Iya kan Itu biologi Gak usah Panjang lebar Lihat aja Lagi-pagi itu Iya kan Biologi kayak gitu kan Gerhana bulan Gerhana matahari Kita sulat kusuf Iya kan Kemudian lihat Ada gerhana bulan Itu apa namanya Geografi Simple Gak perlu Antum lihat Gelas Gelas di air Pen atau pensil Antum taruh Kelihatan bengkok kan Fisika Simple kan Seperti itu Jadi perlu diperhatikan Gak perlu Dipelajari Sudah Kita-kita ini Yang sebagian Kita udah pernah belajar Sudah pernah Di bangku Sekolah umum Menyesal Pengennya Kalau bisa Sejak kecil Ngaji Antum-antum Yang udah Sejak kecil Ngaji Alhamdulillah Bersyukur Gak kenal PTKN Walau Geografi Walau Fisika Walau Biologi Walau Orang kerja Dapat kerja Tidak Itu Bukan karena Ijazah Kenapa Karena Keinginan Dia Mau Gak bergerak Banyakan Orang Profesor Doktor Sudah Ngedak Waselov Ujung-ujungnya Jualan Apa Pisang Bayangkan Itu Ada Orang Kuliah Jurusan Teknologi Teknologi Biasanya Mesin-mesin Ternyata Jualan Cilop Orang Bikin Cilop Perlu Teknologi Gak Bikin Cilop Gak Penuh Kemudian Ada Juga Orang Kuliah Jurusan Ekonomi Jurusan Ekonomi Jualan Apa Jualan Apa Es Kelapa Muda Bayangkan Itu Kadang Gini Jadi Orang Kuliah Jurusan Ini Tapi Ngambung Karena Reski Sudah Diatur Antum Gak Punya Gelar Gak Masalah Suatu Ketika Berkeluarga Punya Istri Bismillah Bikin Gerobat Jualan Pukis Aman Sudah Sahih Halal kan Daripada Ngemis Dan Minta Minta Iya Nggak Daripada Ngemis Minta Jualan Pukis Halal Iya Kan Jualan Apa Tem 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 Tahu Halal Ini Terus Terang Ini Daripada Minta Minta Ngemis Lebih Jualan Nanti Mulia Gak Dihina Ternyata Diam Diam Senyum Curlak Curakan Cilok Masya Allah Ini Sekarang Menghibur Antum Menghibur Antum Kita semuanya Ijazah Nggak dipakai Mas Ijazah Nggak dipakai Sudah Sana Bismillah Jualan madu Nggak perlu Pakai ijazah Jualan pisang Nggak perlu pakai ijazah Jualan apa tadi Cilok Nggak perlu pakai ijazah Jualan pisang Jualan pisang Jualan sirang Jualan sirang Jualan sirang Jualan jajah Jualan apa lagi Nggak perlu Intinya bergerak Bismillah Modalnya Tiga Dihafalkan Modalnya Tiga Apa Tiga itu Agar tenang Pikirannya Tentang pikirannya Modalnya Tiga Orang Untuk Meraih Sesuatu Yang dia inginkan Maksudnya gini Nggak boleh bertangkut tangan Modal tiga ini Penyempurna Tawakal Apa tiga itu Anak sebutan berkali-kali itu Masa orang tawakal Bertangkut tangan Gini Diam disangkarnya Ngapain Modal tiga Pertama Sebelum itu Ikhtiar Ikhtiar Usaha dulu Setelah usaha Apa Ikhtiar Udah Dua Langsung Doa dulu Dihafalkan ini Ikhtiar Doa Baru Tawakul Tiga ini Kalau atung Percayanya Buktikan Sudah Buktikan Alhamdulillah Sudah Buktikan Kalau atung Kurang Percayanya Buktikan Sekarang Tidak Masalah Ikhtiar Doa Tawakul Kami ya Ikhtiar Doa Tawakul Tenang pikiran Tenteram hatinya Santai Senyum Setiap hari Bisa makan Bisa minum Ikhtiar Doa Tawakul Tentukan Allah Subhanahu Tawakul Profesi Boleh Sama Hasilnya Berbeda Beda Apa Profesi Minuman Makanan Profesi Boleh Sama Tapi Hasilnya Berbeda Beda Apa Profesi Ewa Pekerjaan 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 Boleh sama Sama-sama Jualan Cilat Tapi Hasilnya Berbeda Beda Bisa Dipahami Nah Barakul Itu yang Kita Ambil Ambil Dikit lagi Biar sempurna Itu Perhatikan Pada hari ini Simak Baik Aku Sempurnakan Untuk Kalian Agama Kalian Dan Aku Sempurnakan Atas Kalian Ni'mat Dan Aku Ridha Untuk Kalian Islam Sebagai Agama Maka Rasulullah S.Tidaklah Meninggal Dunia Secuali Sampai Menyempurnakan Allah Sempurnakan Agamanya Tidak Ada Yang Tersisa Peluang Majal Peluang Tidak Ada Yang Tersisa Peluang Untuk Menambah Dalam Agama Atau Menghias Dalam Agama Anggapan Indah Dalam Agama Berhatiin Itu Maka Barang Siapa Yang Bikin Perkara Bidah Dalam Agama Ini Maka Sungguh Dia Telah Mencurigai Itah Menuduh Mencurigai Agama Ini Kurang Padahal Agama Sudah Sempurna Belum Sudah Sempurna Gak Perlu Penambahan Gak Perlu Pengurangan Gak Perlu Per Gak Per 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 Gak Per 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 Terakhir Ini Waka Dapat Allah Ta'ala Dan Dia Telah Mendustakan Berkat Allah Ta'ala Pada Hari Ini Telah Kusempurnakan Untuk Kalian Agama Kalian Jadi Agama Islam Sudah Sempurna Tidak Perlu Pengurangan Tidak Perlu Penambahan Tidak Per Per Perpaduan Wallah Alhamdulillah